Halo sahabat sehat, saya Muhammad Ishraf, selamat jumpa kembali di Youtube Lini Sehat, ngobrol tentang hidup sehat. Selamat jumpa kembali di Youtube Lini Sehat, ngobrol tentang hidup sehat. Lebih khusus lagi membahas plus minus diet populer agar kamu tidak salah pilih dan sekedar ikut-ikutan. Juga membahas makanan dan imunitas, serta betapa pentingnya pengendalian makanan, pengaturan aktivitas fisik, tidur, dan mandi untuk hidup sehat dan bugar, bahkan panjang umur. Meliputi keunikan dan manfaat makanan juga loh, minuman, diet, aktivitas fisik, tidur, pengendalian stres, dan masih banyak lagi dibahas di sini. Nah sahabat sehat, kali ini kita akan ngobrol tentang zat gizi dan makanan yang bisa meningkatkan imunitas. Nah telah hadir bersama kita narasumber yang gak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin Syah MS, Guru Besar Ilmu Gizi Fema IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, yang juga Ketua Umum Perhimpunan Pakal Gizi dan Pangan Indonesia. Selamat datang Prof, apa kabar Prof? Selamat datang, gimana kabar? Alhamdulillah baik Prof. Masih baik, Alhamdulillah. Prof juga baik ya Prof? Iya, misraf juga tentunya. Alhamdulillah tentunya Prof. Ceria nih. Nah Prof, kita bahas terkait imunitas. Nah imunitas ini adalah kata yang populer semenjak pandemi sampai sekarang, menjadi pembahasan yang... Kekebalan tubuh. Iya, kekebalan tubuh. Nah, salah satu anjuran dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari dokter, dan juga berbagai pihak, menganjurkan... Bukan di berbagai media sosial. Iya, berbagai media sosial ini menganjurkan untuk banyak tulisan-tulisan gimana sih cara meningkatkan imunitas. Nah, kalau katanya Prof, zat gizi dan makanan ini turut berkontribusi untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, kira-kira dari berbagai zat gizi, dari kuluhan zat gizi ini yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan imunitas apa saja Prof? Ya, sebenarnya hampir semua zat gizi ya. Bahkan komponen-komponennya juga ya. Jadi kalau kita bicara karbohidrat, ada di sana karbohidrat kompleks, ada karbohidrat sederhana, bicara asam lemak, ada berbagai asam lemak, jenuh, tidak jenuh. Bicara protein, ada asam-asam, bicara vitamin, bicara milah. Hampir semua itu sebenarnya berperan ya. Tapi ada yang lebih utama, ada juga perannya kecil baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau kita lebih fokus, waktunya terbatas, mungkin kita bisa ambil yang lebih utama ya. Jadi ada enam zat gizi utama yang berperan dan cukup hit juga berbagai studi mengungkap dan sekarang mulai populer di masyarakat ya. Apa saja itu Prof? Yang enam ini, pertama protein ya. Protein. Ya, yang merupakan zat pembangun yang banyak di dalam lauk-lauk lah. Nanti bisa kita urai satu dimana satu. Kemudian yang kedua, asam lemak esensial. Esensial artinya dipelukan dari luar tubuh ya. Tubuh nggak bisa membuat. Yang disebut dengan omega-3 ya. Atau seringkali juga ada kelompok DHA, EPA gitu. Oh, iya, iya. Ada beberapa asam lemak esensial di bawah kelompok omega-3 ini. Itu dua yang seringkali kita katakan sebagai zat gizi makro ya. Jadi ada yang jumlahnya besar dibilang makro, ada lagi zat-zat yang dibutuhkan jumlahnya sedikit. Tapi penting esensial disebut zat gizi mikro atau vitamin mineral. Nah, dari si vitamin ini, kalau tadi misalnya asam lemak omega-3 sama protein tadi disebut sebagai papa-mamanya ya. Nah, ini ada anaknya nih. Sang ratu, eh apa, sang putri raja ya. Putri raja ini ada dua nih, vitamin C sama vitamin D. Ya. Kemudian ada lagi dua putra raja ini. Putra kerajaan itu pangeran ya. Pangeran. Ya, dua pangeran ini zinc dengan magnesium. Zinc dengan. Ya. Ada perlindungan lain, tapi dua ini sangat-sangat menonjol sekali ya. Kemudian itulah kalau kita ibaratkan dalam suatu struktur kerajaan ini. Zat gizi utama ini. Jadi ada raja, ada ratu. Itu tadi ada protein dan asam lemak esensial. Lusunya yang omega-3. Kemudian ada dua putri raja. Ya. Kita sebut vitamin C dan vitamin D. Ada dua putra makota. Yang kita sebut dengan. Mineral. Zinc. Zinc dan magnesium. Magnesium. Karena begitu mudah nginget nih. Dari enam tadi nih Prof yang zat gizi dari enam tadi. Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi itu. Apakah cukup dari makanan saja atau kita sebenarnya perlu suplemen juga Prof? Ya. Pertama tentunya prioritasnya makanan ya. Termasuk minuman. Karena ada yang sifatnya cairan juga ya. Misalnya seperti susu kan bisa dalam bentuk cairan. Bisa bubuk yang dicampurkan. Nah bahwa kadangkala dalam kondisi khusus diperlukan suplemen tambahan di luar dari makanan dan minuman tadi. Termasuk ketika ancaman pandemi. Orang ada berisiko ya. Atau dalam kondisi yang lain lagi barangkali karena stres lain sebagainya. Sehingga enggak. Bila tidak mungkin terpenuhi dari makanan dan minuman. Maka diperlukan suplemen. Tapi dalam kondisi normal ya cukup dari makanan dan minuman saja. Atau kalau ada kita alergi atau pantangan terhadap sesuatu. Sehingga bisa konsultasi sebaiknya suplemen apa. Begitu. Andaikan ada para. Berarti diutamakan dari makanan dulu ya Prof. Betul. Kemudian kalau misalnya ada satu lain hal yang kayak merasa dari makanan enggak cukup nih. Aku enggak cukup makan sayur atau buah. Itu bisa dari suplemen. Betul. Oke. Tadi berbicara namzat gizi ini Prof. Iya. Nah ingin bahas satu persatu nih Prof. Kalau protein. Ini sumber protein yang baik itu untuk meningkatkan imunitas jenis pangan seperti apa Prof. Iya. Jadi baik tidaknya kualitas protein itu ditentukan apakah dia mudah dicernak. Apakah tubuh kita mudah menyerapnya. Apakah tubuh kita mudah menggunakannya. Nah jadi pada akhirnya kan zat gizi tadi digunakan tubuh. Karena itu ada istilahnya kemampuan tubuh mengutilize menggunakan. Nah secara umum itu pangan yang namanya pangan yang berasal dari hewani. Telur kemudian apalagi ikan. Daging susu. Itu mudah digunakan oleh tubuh asam-asam amino atau komponen protein. Karena itulah secara klasik di dalam berbagai pembelajaran gizi dulu ada protein sinilai telur ya. Karena telur itu dianggap 100% bisa digunakan. Sehingga yang lain dibandingkan terhadap protein sinilai telur tadi. Nah berikutnya protein ada yang dari nabati. Jadi memang ada kekurangannya dalam arti karena asam amino tertentu yang defisit di sana. Sehingga nggak bisa mencapai 100% utilisasinya. Karena itu sering dibandingkan. Nah cara yang bagus itu dikombinasikan. Karena di hewani ada yang defisit. Di nabati juga proteinnya ada yang defisit. Kekurangan tertentu asam amino. Kalau itu di mix, dicampur. Jadi kalau kita makan tahu tempe dengan telur. Tempe kemudian juga ada ikan. Atau sekali-sekali juga minum susu. Maka akan semakin lengkap ya. Tidak hanya soal proteinnya. Ketika kita makan tempe ada vitamin mineral menyertai. Ketika kita makan telur, makan ikan. Ada vitamin mineral yang lain melengkapi. Jadi semua jadi kaya. Meskipun di protein hewani daya cernyata lebih tinggi ya Prof. Tapi harus tetap butuh juga protein nabati. Karena dia akan melengkapi. Yang kurang tadi jadi semakin lengkap. Maksudnya jadi ada gitu ya. Kalau protein nabati sendiri sumber pangan yang baik nih Prof. Protein nabati. Ya intinya sih kacang-kacangan. Tapi buat saudara-saudara kita di Pulau Jawa ini sangat populer ya. Tempe. Tempe. Tahu. Bubur kacang hijau. Tapi di daerah lain bisa jadi ada bubur kacang merah. Bisa jadi ya. Benar. Bahkan juga di aneka kacang-kacangan. Tidak hanya kacang merah di NTT selet itu dibubur bahkan ditambah jagung dan lain sebagainya. Jadi aneka kacang-kacangan. Tapi tentunya yang pelitian-pelitian juga membuktikan yang mudah dicerna tadi ketika dia di fermentasi. Seperti tempe. Tempe sih yang paling terkenal ya. Betul. Oke. Tadi kan udah bahas nih protein Prof. Jenis pangannya juga udah disebutkan. Jelaskan. Nah. Kalau yang kedua yaitu asam lemak esensial atau omega 3. Jenis pangan sih yang seperti apa Prof? Yang bagus sih. Ya jadi asam lemak omega 3 ini bisa kita peroleh dari ikan-ikan yang berminyak, ikan-ikan yang berlemak ya. Baik ikan laut maupun juga ikan, istilahnya ikan darat ya. Ikan air tawar. Kalau belut ikan apa? Dia di air tawar juga ya. Apa ya? Nah belut itu juga kandungan omega 3 yang bagus. Kalau di laut kita ya ikan tuna, ikan kembung, tongkol gitu ya. Jadi itu termasuk yang tinggi ya kalau makanan ikan di luar negeri seringkali dari Eropa dikenalkannya salmon ya. Tapi di kita yang hampir mirip kandungannya omega 3 seperti itu ya tadi tuna salah satunya. Ikan kembung juga ya Prof. Ikan kembung juga sering sekali ya diperjual belikan dan diolah buat masakan Indonesia. Buat teman-teman di pedesaan, daerah persawahan itu biasanya belut banyak ya. Jadi itu juga lebih tinggi lah dibanding ikan mas, ikan mujair ya di dalam belut. Kalau selain ikan, kalau seafood yang lain misalnya kerang apakah sama juga atau gimana? Ya ada tapi rendah ya. Ada di seafood, nggak sebanyak yang ada seperti ikan yang berminyak tadi. Kalau kerang nanti dia punya keunggulan di tadi, zinc ya. Oh ya siap ya. Oke kita udah bahas tadi protein kemudian asam lemak. Lanjut ke... Tapi tadi asam lemak juga bahan membuat omega 3 itu juga ada di kacang-kacang alpina, nabati, alpukat, sejenis buah ya. Buah alpukat maksudnya. Alpukat ya. Nah lanjut Prof, kita bahas tentang vitamin tadi disebutkan vitamin C dan vitamin D ya Prof. Nah kalau vitamin C sumber pangan yang populer kan jeruk, yang paling sangat populer. Nah selain jeruk, apa saja sih Prof yang bisa jadi alternatif lainnya? Ya kalau yang tidak musiman ya biasanya selalu ada di pasar itu papaya, tomat. Ya tomat itu bisa sebagai sayur, bisa sebagai buah tergantung cara kita memperlakukannya ya. Kadang pusing juga ini tomat masuknya di buah apa sayur nih? Kalau tomatnya dijadikan ke sambal ya untuk sambal ya. Kalau dia dipotong-potong masuk ke sayur untuk sebagai mencita rasa dan warnanya jadi unik ya. Rada kemerahan atau keijauan jadi sayur ya. Tapi bisa sebagai buah, apalagi tomat yang besar yang berwarna merah, kuning kemerahan. Dan ada lagi papaya tadi ya, papaya, tomat, jambu biji. Jambu biji, dan jambu biji itu juga ya ada daerah tertentu yang tumbuh baik, ada yang tidak. Tapi relatif sekarang banyak jambu yang ukurannya besar ya. Di kota-kota diperjual belikan, sudah dikupas dan sebagainya. Jadi relatif mudah diaksikan. Dalam pisang juga ada tapi nggak sebanyak di tomat, di jambu biji ya. Jadi jambu biji, tomat itu relatif lebih tinggi ya dibanding di pisang. Tapi pisang tentu ada manfaat lain lagi ya. Ada kalium dan sebagainya. Kalau misalnya vitaminnya sih. Sebenarnya berbagai buah-buahan segar, termasuk semangka. Kemudian kalau lagi musim rambutan, rambutan. Tapi itu musiman ya. Kalau lagi musim duku, ada duku. Kalau lagi musim mangga, ada mangga gitu ya. Tapi yang paling tinggi tadi itu ada di jambu biji. Ada di jambu biji, di tomat, jeruk. Kemudian untuk pangan sumber vitamin D pro, apa saja pro? Ya, kalau sumber vitamin D ini dekat sekali dia dengan makanan-makanan yang juga sumber lemak ya. Kacang-kacangan, ikan. Jadi kalau kita makan ikan, ikan berlemak ada omega-3-nya juga kita akan mendapatkan vitamin D tadi. Kemudian mushroom, apa mushroom? Jamur. Jamur ya. Jamur itu kaya juga vitamin D. Tapi jangan lupa juga ya, kita pro vitamin D yang ada di permukaan tulit kita. Kalau kita kena paparan matahari 10-15 menit ya, menjelang jam 11, itu juga akan meningkatkan. Bukan vitamin itu turun dari langit, matahari, enggak ya. Tapi ada calon vitamin D di permukaan kulit ini. Dan kita perlu juga cukup input kolesterol ya. Di samping pro vitamin D sehingga bisa diubah menjadi vitamin D. Kita udah bahas nih Prof. Di telur juga ada ya. Oh di telur ya. Di susu juga ada vitamin D ya. Ikan, telur, susu. Oke. Berarti ada banyak sebenarnya ya Prof. Di dalam satu pangan itu ada sebagai sumber protein. Dia juga bisa mengandung mineral tertentu dan vitamin tertentu. Tadi vitamin D di susu dan telur juga gitu. Iya. Nah, selain dari Satgizi Prof, adakah komponen lain yang juga... Masih ada mineral tadi ya? Oh iya. Ada mineral. Dua mineral lagi Prof. Kita pilih hanya enam kan? Iya. Dua Satgizi Makro, protein lemak, dua putri mahkota. Iya, fitan Z dan D. Lupa lagi nih putra mahkota. Ada zinc dan magnesium. Iya, lupa teman-teman. Enggak apa-apa. Nah, dari zinc dan magnesium nih Prof. Kalau dari zinc dan magnesium ini sumber pangan yang baik itu dari jenisnya seperti apa Prof? Zinc ini paling banyak di dalam kerang-kerangan ya. Aneka kerang ya. Kerang itu kan banyak sekali. Ada yang di pantai, di daerah pesisir kelautan. Ada juga yang dia sebenarnya di daerah persawahan seperti siput ya. Siput atau ciput bilang ya. Siput sih. Yang kalau di persawahan itu banyak sekali. Mungkin kadang-kadang dianggap sebagai hama tapi itu sumber protein dan juga sumber zinc ya. Kemudian ada lokan ya di daerah sungai tertentu itu ada lokan ya. Yang dia seperti ini bisa dibuka. Isinya seperti daging kuning gitu ya. Oh iya ya. Jadi ada yang di air tawar, ada yang di perairan pantai ya. Nah itu kerang-kerangan tinggi sekali zincnya. Kemudian kalau dari nabati, zinc itu sebenarnya ada. Tapi apa ya, tadi kalau kita bicara daya cernanya, kemampuan dia dicerna, kemampuan dia diserap, dan kemampuan digunakan tubuhnya rendah. Di dalam kacang-kacangan zinc ada. Di dalam tempe akan lebih baik. Karena dia terfermentasi, zincnya lebih mudah untuk diutilisasi. Jadi tempe juga termasuk ya. Kalau magnesium Prof? Nah kalau magnesium ini paling banyak itu pada yang hijau-hijau. Ya, dia bukan jendela berwarna hijau ya. Maksudnya kita bicara makanan berarti sayur-sayuran ya. Jadi hampir semua sayuran hijau, dia itu berikatan dengan klorofil ya. Jadi yang hijau itu magnesiumnya tinggi. Tapi dia juga ada di berbagai pangan hewani yang kita sebutkan tadi ya. Telur, susu, daging, ikan, hati itu magnesium juga ya. Tapi kalau kita dinabatinya, itu yang berwarna hijau. Kemudian juga di kacang-kacangan juga. Jadi saya kira itu ya, udah enam ya. Udah lengkap nih. Semuanya udah dari petri mahkota, panger mahkota. Ya, saya pikir itu untuk gampang. Iya, untuk gampang mengingat ya teman-teman. Kemudian selain dari zat gizi, prof, adakah komponen lain yang juga bisa meningkatkan imunitas kita, prof? Ada ya. Sebenarnya imunitas tubuh ini disebabkan, dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Terbanyak pikiran, aktivitas fisik, stres apa tidak, cukup tidur apa tidak. Nah, kalau dari makanan itu sendiri bukan hanya zat gizi. Karena kalau kita bicara gizi, bagian dari makanan. Tapi kalau kita bicara makanan, belum tentu semua di dalamnya tidak hanya zat gizi maksud saya gitu ya. Ada yang namanya prebiotek ya. Serat, bagian dari karbohidrat. Kalau karbohidrat yang umumnya itu sebagai zat gizi. Tapi seringkali dietary fiber, serat ini tidak dikategorikan. Itu penting karena dia menyuburkan mikroba, mikrobiota usus ya. Nah, satu lagi di dalam makanan-makanan yang difermentasi, sering kita temukan itu jasak renik ya. Mikroba baik ya. Bahkan sebenarnya tidak hanya yang difermentasi, tapi paling banyak karena memang di culture difermentasikan. Jadi dia berkembang ya. Apa itu seperti, tadi salah satunya tempe tadi ya. Tempe. Tapi yang baik itu ya dimakan tapenya ya. Bahwa ada orang dengan es doger ya. Dengan es campur. Tapi kalau tapenya digoreng ya. Beda lagi. Hancur lagi. Berarti pengolahan yang bagus untuk mempertahankan nilai gizinya. Agar hilangnya itu cuma sedikit. Itu seperti yang bagaimana, Prof? Ya, orang makan itu kan alasannya macam-macam. Ada cita rasa kalau digoreng baru enak. Tapi kalau yang kita butuh tadi mikroba baiknya, ya sebaiknya jangan dipanasin, jangan digoreng, jangan digule. Jangan dibobor gitu ya. Tapi ya tempe itu sebenarnya sudah mateng kan. Jadi selagi dia tadi hijin penanganannya, atau di steam sejenak aja gitu kan. Nah kalau tapenya saya kira memang fresh begitu, lebih baik. Ada juga kan makanan-makanan seperti toco ya untuk itu. Tapi kalau toco-nya tadi ditambahkan ketika sayur panas-panas ya, mikroba baiknya juga nggak bisa kita peroleh. Tapi makanan luar negeri juga banyak yang di fermenter. Kalau di Korea namanya apa itu? Kimchi ya. Kimchi ya. Itu kan nggak dipanas-panas ini. Di Jepang juga ada natto ya. Oh ya, natto. Kacang yang ke lengket-lengket. Iya, iya, iya. Nah ada lagi juga komponen non-gizi dalam makanan. Itu yang bisa kita lihat dari warna-warninya makanan ya. Ada fitochemical namanya ya, fitokimia di dalam makanan yang juga kadang-kadang ada komponen isoflavone, flavonoid, carotenoid, salah satunya gitu. Jadi itu meningkatkan peran antioksidan ya, mengandung antioksidan yang kalau itu dikonsumsi. Jadi misalnya kalau kita makan tadi yang disebut jeruk ya. Jeruk kalau warnanya tadi orange, berarti ada komponen antioksidan di samping vitamin C. Kemudian ada juga jeruk kan yang rada kemerahannya. Jeruk Bali kan ada yang merah. Oh iya, iya. Sayur juga. Bayam itu kan ada bayam merah. Bayam merah, bayam. Bayam hijau ya. Iya, benar. Jadi berarti itu ada kekayaan komponen ya. Fitokimia yang bermanfaat. Jadi bukan hanya zat gizi. Berarti dari selain zat gizi, ada juga komponen lain yang juga bisa meningkatkan imunitas kita ya. Betul, mungkin bisa kita dalemi di salah satu episode nanti ya. Karena kenapa misalnya kok jahe bisa bermanfaat, kenapa bawang putih bisa bermanfaat. Jadi komponen rempah dan bumbu itu juga punya peran penting meningkatkan imunitas. Lebih baik kita bahas di salah satu episode. Karena bakal panjang nanti ya, bro. Seingkali pertanyaan, berapa banyak sih harus dimakan? Oh iya. Itu barangkali juga perlu kita desain jadi satu episode. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas diskusi, bincang-bincangnya. Kali ini banyak banget manfaat yang kita dapatkan. Nah, itulah tadi obrolan hidup sehat kita bersama Prof Hardin dengan topik zat gizi dan makanan yang bisa meningkatkan imunitas. Nah, kepada teman sehat, ternyata banyak hal yang kita belum ketahui dan kita ketahui sekarang terkait topik tersebut. Tapi sayang sekali, karena waktunya terbatas, kita harus akhiri. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikutin video-video menarik lainnya dari lini sehat. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar bermanfaat untuk keluarga, teman dekat, dan sahabat lainnya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng agar bisa update berbagai video hidup sehat yang lainnya di kemudian hari. Terima kasih banyak, sahabat sehat. Sampai jumpa dengan topik yang lebih menarik lagi tentang hidup sehat dalam keseran kita. Tetap jangka kesehatan dimanapun sobat sehat berada. Stay safe and healthy. Dadah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!